Pemirsa hendak menyalakan mesin, percikan api malah menyala dari mesin motor pengangkut gas 3 kg. Api pun dengan cepat berkobar melumat motor dan sebuah tokok lontong di dekatnya. Sementara itu sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya di Pekalongan Jawa Tengah, Ludes, Dilalap, Sijago Merah. Beruntungnya, dua anak kecil yang ada di dalam berhasil diselamatkan warga. Sejumlah warga langsung panik begitu api yang membakar sebuah motor mulai merambat ke toko di sebelahnya. Terlihat sejumlah warga berusaha menyingkirkan satu jenis motor yang terparkir menjauh dari kobaran api. Sementara warga lainnya coba padamkan api. Namun semua upaya warga tak membuat api padam. Api justru merambat dengan cepatnya ke toko sebelah. Sejumlah orang pun berhamburan keluar dari dalam toko. Kebakaran yang menghanguskan satu unit motor dan toko kelontong di Pasar Limbangan Garut, Jawa Barat itu sempat terekam ponsel warga. Api muncul pertama kali dari sepeda motor yang membawa gas 3 kg. Mogok di depan toko saat dihidupkan kembali muncul percikan api dan motor pun langsung terbakar. Warga akhirnya dapat menjinakkan si jago merah dengan alat seadanya. Namun bagian depan toko kelontong ludus terbakar dan banyak barang yang tak bisa diselamatkan. Keberhasilan warga memadamkan api membuat satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Garut tak banyak berfungsi. Petugas pemadam kebakaran hanya mendata dan memfoto bagian-bagian toko yang terbakar. Seorang warga hanya bisa merekam dengan ponselnya besarnya kobaran api yang meluluh lantahkan sebuah rumah di desa Gondang, Monoplingop, Kalongan, Jawa Tengah. Saat si jago merah mulai menjalar ke seluruh bangunan, masih ada dua anak kecil di dalam rumah. Sementara pemiliknya sedang berada di luar. Beruntung sejumlah warga yang mengetahui keberadaan dua anak kecil di dalam rumah bergerak cepat menyelamatkan dua bocah itu dan langsung mengungsikan ke rumah kerabatnya. Menggunakan alat-alat kadarnya, warga bahu-membahu terus berusaha mencindakan si jago merah yang melupat seluruh bangunan. Setelah tiga unit truk pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, butuh dua jam bagi petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga untuk memadamkan api. Rumah penduduk, rumah penduduk tersebut ternyata kosong, tidak ada penguninya, motil kebakaran, seri listrik. Hingga saat ini kepolisian Polres Pakalongan masih melakukan penelidikan terkait kebakaran itu. Sementara kerugian akibat kebakaran belum bisa diketahui. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Terima kasih telah menonton!